Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat semua Saya akan telusuri daerah sini atau kampung ini Katanya saya dapat informasi kalau di kampung ini Sering ada perkumpulan atau sering ada Preman-preman yang sering berkumpul di daerah sini Dia itu suka teriak-teriak, mabok-mabok, nyanyi-nyanyi tengah malam gitu Jadi mengganggu ya Jadi kalau saya hanya ingin menyampaikan secara baik saja Assalamualaikum Sedang apa bang? Menongkrong disini Itu lampu-lampu apa itu? Itu lampu kamera saya Saya kebetulan seorang vlogger Dan saya kebetulan seorang konten kreator Dan saya yang dikenal Perman kantong macan itu Dangrajo Apakah Dangrajo-Dangrajo yang Itu-iso itu Mungkin ini Saya dengar kalian suka buat onar di daerah sini Benar itu Nyanyi-nyanyi Mabok-mabokan Teriak-teriak tengah malam Mengganggu Kenyamanan di daerah sini Itu benar Kamu kok Nanya-nanya tentang itu Kamu siapa? Saya Dangrajo Yang saat ini Memburu Memburu Membasmi Preman-preman kantong macan Yang mendapatkan kesaktian dari dukun Membasmi Karena saya dengar kalian ini Makanya sok jago Sok sakti itu Karena kalian ini Berguru dengan dukun Dan dukun itu memberikan kantong macan kepada kalian Saya minta kepada kalian Kumpulan kalian Yang berada di kampung ini Tidak usahlah Kalian mau Nyanyi-nyanyi Teriak-teriak Sangka kalian sudah bagus Ya Lebih baik kalian Di masjid Di musholah Itu urusan kami Kami cari kesenangan Tapi happy-happy kami disini Jangan mengganggu orang Kalau kalian cari Bagaimana mereka mau Bagaimana mereka mau mengusik anda Kalau anda itu punya kantong macan Ya mereka jelas takut Ya Ya udah punya nyali aja Kamu mau Membasmi kantong macan Ya saya Saya datangi preman kantong macan Bukan cuma kalian saja Sudah banyak Bahkan saya sudah Pernah datangi 20 orang kantong macan Ya Karena saya Sombong kepada preman-preman Seperti kalian itu Bagi saya wajib Saya tidak akan kena Pernah mau kalah mental Dengan kalian 20 orang kantong macan Kereman kantong macan Sudah kamu kalahin Ya Sudah saya kalahkan Dengan mustan asihin Agar Tunggu apa lagi Kamu lihat Saya sudah tahu Kelemahan kantong macan itu Jadi tidak usah sok Kalian punya kantong macan itu Saya tahu Cara pembuatan kantong macan itu Mana yang asli Mana hanya Cuma akal-akalan Dukun itu saja Bukan sama Jika ujir ini Falsu Ya tunjukkan Kalau memang itu asli Tunggu tahu Kebatan kantong macan Buah 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 Saya sangat tahu jelas Berasal dari mana Kantong macan itu Kalian cuma dia kalah-kali Dukun kalian itu Tidak ada kami Ada kalah-kali Bukti nyata Kalau memang guru kalian itu Sakti Punya nyali Mungkin sudah lama Saya didatangi Bagi guru kalian Tidak sebarangan Tidak sebarangan Disa bertemu dengan orang Karena dia yang punya nyali Ada anggota yang baru Yang ingin bergabung Jadi pengikutnya Jadi premas Katong macan Baru Dia bisa menyebukan Kadang-kadang dia yang mengesahkan Dan memberikan katong macan tersebut Terus Kalian dites disana Sakti Ya Kebal Kebal Kenapa kalian jatuh dipukul Saya minta kepada kalian Tidak usah kalian teriak-teriak Mabuk-mabuan Sekarang menjadi urusan saya Semua premas Katong macan Jadi urusan Saya juga Terima kasih telah menonton Katanya banyak Rame Banyak orang yang suka Nongkrong-nongkrong Cuman Kenapa cuma buat Dua orang aja Yang ada disini Apa belum datang Apalagi beli minum-minumannya itu Habis itu kalian Habis itu kalian Habis minum-minuman Kalian Ngambil H orang Itu bukan urusan kamu Itu urusan kami Sekarang menjadi urusan saya Sekarang menjadi urusan saya Saya heran itu kalian Seperti kalian yang punya kesaktian Seperti kalian yang paling hebat itu Saya sengaja agak mulur-mulur waktu Sengaja agak mulur-mulur waktu Berapa botol kalian Ngabisin Semaleman Saya kalian teriak-teriak Saya kalian teriak-teriak Mengganggu orang Kalian pernah berpikir Tidak kalian teriak-teriak Seperti itu Ada anak kecil Ada anak kecil Ada orang tua Yang semua istirahat Capek kerja Kalian teriak-teriak Seperti ini jangan dicontoh Buat sahabat-sahabat semua Jangan pernah mencontoh Tongkrong-tongkrong Mabok-mabokan Minum-minuman Gitar-gitaran Teriak-teriak Itu kesian Dengan orang-orang tua Yang mau istirahat Biasa harian Ada yang ke sawah Ada yang ke kebun Malamnya ingin istirahat Dengan tenang Tapi dengan Mereka teriak-teriak Di nongkrongan Kalian kalau mau nongkrong Di kape Memang tempatnya Di diskotik Tempatnya memang Itu emang pekerjaan kami Pekerjaan macam apa Ya Tidak ada penang Namanya pekerjaan Kayak gitu Tidak ada penang Tidak ada penang sahabat red kawan anda itu sudah saya patahkan tangan dan kakinya yang biasa minta-minta ngambil orang eh eh Allah eh 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 kelihatan kaki dan tangannya sudah saya patahkan semua mereka ini sering sekali sahabat-sahabat semua sering sekali mereka ini yang membuat tidak nyaman saya kalau memang kawan-kawan tidak datang saat saya masih disini saya minta kalian sampaikan kepada kawan-kawan kalian jangan pernah kalian tongkrong-tongkrong di tempat seperti ini itu sangat mengganggu ya orang istirahat dengar tidak yang cabut semua keilmuannya mana kantong macan kalian luarkan cepat duduk luarkan kantong macan ya ini sahabat-sahabat semua ya mereka sedang keluarkan kantong macannya itu saya sudah tahu sahabat kantong macan itu berasal dari mana jadi mungkin sedikit komentar dari sahabat-sahabat semua jadi sebenarnya kantong macan itu tidak asli kalau saya lihat ya cuma sudah diolah dan dibuat oleh si dukun itu dan di mantra-mantrai duduk ada duduk lama sekali kawan-kalian beli minuman itu mungkin banyak ya ini yang sering terjadi di tempat sahabat-sahabat semua orang-orang tongkrong-tongkrong nah jadi kalau ada yang melihat video ini saya harap sadaran buat kalian yang suka tongkrong-tongkrong di kampung teriak-teriak mampuk-mampukan cobalah kalian berpikir orang yang kerja ke sawah dari pagi sampai sore mereka itu butuh istirahat gitar-gitaran siapa sih yang enggak boleh pasti boleh boleh tongkrong-tongkrongan itu ya siapa yang melarang tidak ada tapi lebih baik kalau memang masih sore ya kalau sudah masih sore cukup cukup sampai jam 8 jam 9 sudah kalau sudah sampai jam 12 jam 1 malam orang butuh istirahat kita harus berpikirnya seperti itu ya karena tongkrong-tongkrongan seperti itu tidak ada gunanya kita harus menghargai sesama ini maka kalau kita sudah menghargai sesama Insyaallah hidup kita itu enak sahabat-sahabat semua oke buat sahabat-sahabat semua karena tak kawan mereka ini beli minumnya nggak tahu kemana masih lama kawan kalian itu datang tidak tahu mereka sudah melihat kalian seperti ini makanya tapi itu yang pergi ke beli minuman itu bukan preman kantong macan sahabat ya teman mereka yang mereka ajak gabung ya 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 bawa pengaruh buruk ya sekarang ini insyaallah tidak akan ada lagi ya lebih baik kalian itu belajar ngaji ya lebih bagus daripada kalian tongkrong-tongkrongan minum mabok-mabokan manusia bodoh yang mabok-mabokan itu badan sehat minum kepala puyeng orang kita sakit aja minum obat ya oke sahabat-sahabat semua mungkin temannya masih lama dan mereka dua ini sudah saya patahkan juga kakinya tangannya ini mereka kepleman kantong macan yang didikan seorang dukun itu saya memang dapat informasinya itu sahabat sudah lama cuman baru malam ini saya bisa datangi mungkin hanya itu saja pesan dari saya ketika sahabat ada yang tongkrong-tongkrongan di kampung atau di lingkungan-lingkungan itu jangan sampai malam-malam ya karena itu mengganggu istirahat orang-orang yang kebun orang tua atau anak-anak kecil yang sedang tidur istirahat itu suatu contoh yang jangan ditiru dan untuk para sahabat pesan saya tanamkan zikir sholawat dalam hati amalkan sunnahnya dan kerjakan sholat lima waktu yang insyaallah ketika sahabat mengerjakan itu maka sahabat akan senantiasa selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dan akan dimudahkan di permudah hidup di dunia ini mungkin hanya itu saja saya akhiri wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh yuk kameramen kita tinggal saja sholawat